Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Nah tutorial apa itu? Ya ini tutorial untuk membuat program Menghitung determinan dan inverse suatu matrix Menggunakan software MATLAB Kita langsung saja ke tutorialnya Nah teman-teman, disini saya sudah membuka MATLAB R2015A Disini ada comment window Saya akan membuka berkas skrip yang baru atau berkas M Dengan cara klik kiri new skrip Nah ini adalah tampilan dari berkas skrip kita atau editor Atau biasa juga disebut dengan M-File Nah untuk membuat program menghitung determinan dan inverse suatu matrix Disini saya akan memberikan sebuah komentar Dengan menambahkan tanda persen Jadi persen ini untuk membuat komentar di dalam program ya teman-teman Jadi ketika kita jalankan programnya Apapun yang kita tulis, yang kita dahului dengan persen ini Tidak akan muncul di comment window Jadi hanya akan ada di berkas skrip kita Sebagai tambahan informasi bagi kita Yang membuat program ataupun nanti orang lain yang membaca program kita Nah informasi apa yang akan saya tambahkan disini Saya akan menambahkan informasi bahwa ini Jadi judulnya adalah program untuk menghitung determinan dan inverse suatu matrix Baris ketiga Jadi teman-teman harus ingat ya Di sebelah kiri ini untuk menunjukkan line atau baris Jadi ini baris pertama tadi isinya komentar Yang menyatakan judulnya ya Judul saya menggunakan judul program untuk menghitung determinan dan inverse suatu matrix Kemudian di baris kedua saya kosongkan Saya lanjut di baris ketiga Di baris ketiga saya akan menambahkan suatu perintah display DISP Untuk menampilkan teks atau karakter Saya akan tampilkan juga di comment window saya nanti Tulisan Program menghitung determinan dan inverse suatu matrix Tutup kurung Saya akan pindahkan ini di baris keempat Di baris ketiga saya akan tambahkan lagi Nah ini matlab bersifat case sensitive ya Kalau teman-teman menggunakan DISP tapi dengan huruf kapital semua Ini nanti error Jadi kita harus gunakan huruf kecil Saya hanya akan menambahkan Garis seperti ini Ini underscore yang berulang ya Saya pencet di keyboard underscore Garis bawah ya Kemudian di bagian bawah Di line 5 Saya akan copy ini yang line 3 Apa tujuannya ini? Saya cuma mau membuat cop-nya saja ya Judul program menghitung determinan dan inverse suatu matrix Untuk membuat cop seperti ini Ini selera aja Terus ternyata teman-teman Mau pakai Apa? Bintang-bintang atau apa ya Untuk membuat judul ini Kreasikan sendiri Di baris ketujuh saya akan menambahkan CLC Tentu teman-teman masih ingat ya CLC untuk membersihkan layar command window Kemudian clear Untuk membersihkan workspace kita Atau menghapus variable yang ada di workspace Nah di langkah berikutnya Saya akan menggunakan perintah M sama dengan Jadi M ini nama variabelnya Sama dengan input Nah input ini supaya pengguna nanti Bisa memasukkan Terserah dia mau memasukkan matrix berapa Masukkan sebuah matrix Bujur sangkar Karena kita berbicara tentang determinan Jadi kita harus cari yang Bujur sangkar ya matrixnya Seperti ini Nah di langkah berikutnya Sangat mudah teman-teman Untuk determinan Kita gunakan dead dalam kurung M Seperti ini Ini untuk mencari Determinan Saya akan tambahkan keterangan disini Dengan menggunakan persen Ini komentar ya Komentarnya adalah Untuk menghitung Determinan Perintahnya cukup menggunakan Dead dalam kurung M Saya akan Tambahkan disini Display Dalam kurung Determinan 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 Metrix Tersebut Adalah Kemudian Ini harus di dalam petik tunggal Jadi muncul nanti tulisan ini Kemudian Ini Langsung determinan M Kita harus Konversi dengan menggunakan Number To String Karena kalau kita Menggunakan display Itu isinya Sebenarnya Karakter Bukan Bilangan ya Jadi harus Dikonversi Menggunakan Number To String Jadi dari bilangan Ke String Jadi string itu adalah Karakter Kumpulan karakter Kemudian Tutup Kurungnya Seperti ini Program saya ini Belum selesai ya Teman-teman Tapi saya akan Coba untuk Run dulu Klik Run Pertama kali run Kita simpan dulu Namanya Saya kasih nama DTR Save Kemudian Nah Ini Sudah muncul Di comment window Kita Masukkan Sebuah matrix Bojur sangkar Oke Untuk Input matrix Jangan lupa Gunakan Kurung siku Ya teman-teman Ini matrix Ordo berapa Yang saya masukkan Iya Ini Ordo 3x3 Ya Ini baris pertama Baris kedua Baris ketiga Kolom pertama itu Satu Empat Tujuh Kolom kedua Dua Lima Delapan Dan kolom ketiga Tiga Enam Sembilan Kita enter Nah Determinan matrix Tersebut Adalah Enam Koma Enam Enam Satu Tiga Kali Sepuluh Pangkat Negatif Enam Enam Belas Oke Kita coba Yang lain Ya Run Satu Nol Nol Saya akan Membuat Matrix Seperti Ini Ya Ada yang Tahu Ini matrix Apa Ini Determinannya Satu Untuk Untuk Melihat Matrix Apa Yang Saya Input Ini Titik Komanya Bisa Kita Hapus Kemudian Kita Run Ya Tadi Saya Menanyakan Ini Matrix Apa Yang Elemennya Seperti Ini 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 Adalah Matrix Identitas Ya Teman Teman Matrix Identitas Ordo Tiga Kali Tiga Determinannya Satu Kalau Teman Teman Cek Secara Manual Ini Determinannya Satu Ya Benar Selanjutnya Kita Menambahkan Perintah Untuk Menentukan Inverse Matrix M Ini Jadi Saya akan Menambahkan Di Sebelumnya Kita Kasih Batasan Sama Dengan Ini Pembatas Oke Biar Api Aji Kemudian Di bawah Saya akan Menulis Dengan Menggunakan A Sama Dengan Jadi Untuk Menentukan Inverse Menggunakan InV Inverse InV Dalam Kurung Matrix Nya Tadi M Kemudian Dengan Menggunakan Display Inverse Matrix Tersebut Adalah Pindah Di baris Berikutnya Display Dalam Kurung A Jadi A ini Untuk Inverse Matrix Dengan Menggunakan Display Kita hanya Menampilkan Hasilnya Saja Kemudian Saya akan Tambahkan Lagi Pembatas Biar Rapi Atau Copy Paste Yang di Atas Juga Boleh Seperti Ini Sekarang Kita run Lagi Kita Masukkan Matrix Seperti Ini Misalnya Nah Ini dia Determinan Matrix Tersebut Adalah Negative 6 Inverse Matrix Tersebut Adalah Nah Seperti Ini Kolom Pertama Kolom Kedua Kolom Ketiga Jadi Ini Inverse Sepertinya Bagus Kalau kita Kasihkan Isi Pembatas Lagi Disini Oke Kita ke Editor Kita Akan Tambahkan Pembatas Disini Di Line 12 Ini Kita Copy Paste Iya Kita Run Determinan Matrix Negative 6 Inverse Seperti Ini Jadi Ini Akan Sangat Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Misalnya Menghitung Secara Manual Kemudian Ingin Mencocokkan Hasilnya Benar Atau Tidak Silahkan Gunakan MATLAB Untuk Mencocokkan Atau Buat Yang Malas Silahkan Gunakan MATLAB Ini Bisa Untuk Menghitung Determinan Dan Juga Inverse Apakah Hanya Matrix 3x3 Jawabannya Tidak Yang Penting Matrix Bujur Sangkar Ini Saya Contohkan Untuk Matrix 5x5 Misalnya Ini Baris Baris 3x3 Kemudian Baris Keempat Terakhir Terakhir Baris 5x Tutup Kurung Siku Enter Nah Ini Dia Ternyata Sama Ya Determinannya Negatif 6 Oke Share video ini Ke semua orang Yang kalian kenal Untuk berbagi manfaat Dengan Lebih banyak orang Terima kasih Sudah menonton Dan terima kasih Atas dukungannya Sampai ketemu di video berikutnya Bye Bye